Pelaku penganiayaan wanita parubaya pengguna mobil roki merah di ruas jalan Sungai Ladi mengaku niat merampok korban karena tidak diberi uang untuk membayar utang judi online. Pelaku penganiayaan berinisial AR berusia 33 tahun ditangkap di rumah mertuanya di kawasan Telaga Punggur Nongsa pada Rabu Sia. Pelaku sebelumnya sempat bersembunyi di kawasan hutan Sungai Ladi usai menganiaya Adi, seorang wanita parubaya yang dikenalnya melalui aplikasi Mijet. Dari penuturan pelaku, niat jahat terhadap korban terjadi setelah korban berulang kali mengajak pelaku untuk berkencan. Pelaku yang sebelumnya menolak akhirnya mengikuti keinginan korban karena di hari kejadian pelaku membutuhkan uang untuk membayar utang judi online. Awalnya mereka bersepakat jika korban yang akan membayar kamar hotel namun berubah saat melintas di ruas jalan Sungai Ladi. Korban menyuruh pelaku untuk membayar kamar hotel. Cekcok pun terjadi di perjalanan. Pelaku yang sebelumnya niat meminta uang ke korban akhirnya menodong korban dengan pisau agar korban memberikan uang sebesar 1 juta rupiah. Dia bilang jangan bergerak, kasih aku 1 juta jangan bergerak dia bilang jangan bergerak, kasih aku 1 juta rupiah langsung turun aku ni. Dia ngajak cekin pak dia ngajak cekin pengarina itu aku bilang, aku cuma ada 300 nih padahalnya sampai sekali ada uang saya pak aku ada 300 nih dia minta 500 aku ada bentuk 300 cemani terus dia bilang, yaudah 300 lah dia lakukan bayar kamar gitu pas aja pak dia bayar kamar waktu dia saya pengarina, berubah lagi kata-kata dia kalau yang bayar kamar katanya 300 ini sama aku yaudah aku selesai di sana di perjalanan jadi debat untuk bayar hotel ya ya debat untuk bayar hotel ya awalnya debat saya memang gak ada uang gitu tapi niat untuk pinjam uang dia 1 juta itu ya uang pinjam, caranya mau rampak lah pak ambil uang pinta uang dia lah itu ke uang 1 juta itu pakai bawa pisau ya saat ini pelaku AR dalam pengawasan tim jatan raspol resta barela pelaku dijerat dengan pasal 365 KUH pidana tentang pencurian dengan kekerasan dengan tuntutan 12 tahun kurungan penjara dan kurnia melaporkan dari Batam terima kasih telah menonton! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati!